Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada Semangat pagi, salam sehat Jumpa lagi dengan saya Uji Wibowo dari Politeknik Kewanggaristan Kali ini kita sampai pada video yang terakhir Dalam bahasan himpunan bilangan pangkat akar dan logaritma Di video terakhir ini, sahabat muda akan Kami perkenalkan kembali dengan fungsi logaritma Nah, sebelum mengupas lebih lanjut tentang fungsi-fungsi Maupun notasi logaritma Ada baiknya, sahabat pembelajar perlu bertanya pada diri sendiri Untuk apa sih logaritma itu dibelanjari? Apa sebenarnya makna logaritma di dalam fungsi ekonomi? Logaritma hakikatnya berhubungan arat dengan bilangan pangkat Jadi kalau kita bilang 2 pangkat 3 sama dengan 8 Maka sama saja bisa kita tulis 2, basis bilangannya adalah 2 Logaritmanya adalah log 2 log berapa sama dengan 3 Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 Maka 8 ini akan menjadi bilangan log 2 log 8 sama dengan 3 Nah, itu contoh setelahnya Tapi untuk apa sebenarnya logaritma itu? Kalau sahabat muda nanti coba pelajari paper-paper penelitian ekonomi khususnya Maka banyak kita jumpai Bilangan-bilangan di dalam variable itu Ditransformasi ke dalam fungsi logaritma Maupun logaritma natural Kenapa demikian? Karena biasanya kita dihadapkan pada Variable yang skala angkanya berbeda jauh Sebagai contoh kita ingin bandingkan antara variable exogen atau variable bebas Dibandingkan dengan variable endogen atau variable terikat yang skalanya berbeda Jadi kalau ada angka pertumbuhan ekonomi sebagai variable endogen Yang bentuknya adalah persentase Dikaitkan dengan angka belanja pemerintah Yang bentuknya nominalnya skalanya sampai ratusan atau bahkan ribuan triliun Tentu sangat sulit bagi kita untuk melandingkan antara angka yang besar sekali dengan angka yang sangat kecil Logaritma ini akan memudahkan kita untuk melihat bahwa Kesetaraan angkanya itu akan terlihat ketika fungsi yang bilangannya besar tadi Ditransformasi ke dalam logaritma Itulah salah satu makna penting dari logaritma Nah sahabat pembelajar kita punya bilangan yang sederhana misalkan Bilangan pangkat ya X sama dengan A berpangkat N Di sini kita sebut A itu adalah basis bilangan Maka kita bisa artikan juga dari bilangan pangkat ini Artinya adalah log A X sama dengan N Nah A ini sebagai basis bilangan bisa ditulis di sebelah kanan bawah setelah log Atau kiri atas sebelum kata-kata log Jadi ini sahabat pembelajar kita bisa tulis yang sering saya suka juga Tulisnya adalah A log X sama dengan N Jadi tidak terkontaminasi, tidak membingungkan ketika A itu ditaruh di sebelah kanan bawah Tapi sama saja ya maknanya sama Bahwa yang dimaksud dengan log A di bawah ya X sama dengan N itu sama dengan maknanya A di sebelah kiri atas log X sama dengan N Uniknya kalau di sini juga Kalau basis bilangannya adalah 10 Maka kita seringkali tidak perlu memuliskan angkanya Jadi log 10 X atau 10 log X sama dengan log X Ada juga bilangan yang tadi saya sebutkan logaritma natural Yang bilangannya adalah 2,718 sekian-sekian Nah di sini sebagai kekhususan dari logaritma A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1 Kenapa A log 1 sama dengan 0? Karena sama saja kita baca A dipangkat berapa sih supaya bisa membasiskan angkanya 1 Maka A dipangkat dengan 0 Atau log A sama dengan 1 Artinya berarti A pangkat 1 sama dengan A Betul kan? Nah lalu bagaimana dengan sifat-sifat logaritma yang lain Sahabat pembelajar Di sini kita punya A log X Y Artinya perkalian dari bilangan X Y itu Sebenarnya bisa diterjemahkan dalam penjumlahannya Log X plus log Y A log X plus A log Y Kemudian bagaimana kalau pembagian bilangannya Berarti pengurangan dari logaritma Lalu kalau berbangkat ya Bereksponensial A log X pangkat M Berarti M nya ditaruh di depan Seperti konsep turunan ini M log A X ini Lalu bagaimana kalau A log 1 per X 1 per X itu nama dengan X minus 1 X pangkat minus 1 Maka kita bisa tulis negatif log A X Atau negatif A dari log X Lalu bagaimana jika log BX dibagi log BA Atau B log X dibagi dengan B log A Akan memastikan A log X Nah ini pakumnya seperti itu ya Sahabat pembelajar Kemudian kalau log A X itu sebenarnya bisa kita tulis 1 per log X A Atau kita tulisnya adalah 1 per X log A Lalu kalau ini dikalikan secara penuntun ya Ini penulisnya seperti ini sahabat Membelajar A log B Dikalikan B log C Dikalikan C Sama dengan ya Sama dengan Nah berarti ini kan B sama B jadi hilang Jadi seolah langsung A A log C Ya mudah sekali ya Kemudian bagaimana kalau log A M dari X pangkat N Maka N per M Dikalikan log A X Lalu jika A Dieksponensialkan dengan log A pangkat X Maka akan memasukkan angka X itu sendiri Ya Nah sampai pembelajar Kita bisa lihat Kalau log B itu Kalau kita nyatakan di dalam Grafik biasanya fungsinya kayak Parabola Tapi dia Tidak menyambung ya Kalau parabola kan dia akan Menyambung ya Ini enggak ya Jadi misalkan ini Dari bawah ke atas Dengan syarat A nya ini lebih besar daripada 1 Basis bilangannya lebih besar daripada 1 Tapi kalau basis bilangannya Antara 0 dan 1 Atau angka pecahannya Maka dari bawah Dari atas ke bawah Seperti ini Ya Jadi namanya Bagaimana kita mencapankan fungsi logaritma Ini berbeda dengan fungsi eksponensial Kalau sahabat pembelajar Ingat Kalau eksponensial dia makin tinggi Seperti ini Ya Tapi kalau logaritma Pertama-tama tinggi Dan kemudian dia akan mencapai Titik jenuh Setelahnya ya Dan akan mencapai Apa namanya Pola stegi Yang stabil Ini bentuk dari logaritma Nah Sahabat pembelajar Mohon dipahami Setiap fungsi matematika itu Apabila menggunakan logaritma Maka Maknanya kita bisa artikan Sebagai makna Persentase tertentu Jadi misalkan tadi fungsi eksogen Dan fungsi endogen Sama-sama menggunakan Akal logaritma Maka berarti setiap Perubahan 1% Di fungsi eksogen Di angka eksogen Maka akan berdampak pada Perubahan Sekian persen juga Dari Variable endogen Ya Demikian Sahabat pembelajar Video singkat Mengenai Pengenalan logaritma Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Semangat pagi Salam sehat Buat sahabat pembelajar Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi